Halo, balik lagi di channel youtube ini dengan aku Melania Gustiana Akhirnya setelah sekian lama, udah hampir 2 bulan, aku gak bikin konten di youtube Dan sekarang aku balik lagi buat membahas satu buku yang udah selesai aku baca Penasaran buku apa? Tentang video ini sampai habis Jadi beberapa hari yang lalu aku menyelesaikan sebuah buku Dimana secara keseluruhan aku suka banget sama jalan ceritanya Sehingga aku kasih bintang 5 di Goodreads Dan bukunya adalah Pasun Jiwa, karya Okimadasari Ini adalah buku berjenre fiksi sejarah Karya Okimadasari yang pertama kalinya aku baca dan aku langsung suka banget Buku ini menceritakan tentang 2 orang tokoh utama bernama Sasana dan Jakawani Dimana mereka sama-sama mencari kebebasan dan ingin melepaskan diri dari segala kungkungan Baik dari kungkungan tubuh, jiwa, tradisi keluarga, kemudian dari norma yang berlaku Terus juga dominasi ekonomi, serta belenggu kekuasaan Dan di awal buku ini menceritakan tentang kehidupan Sasana sendiri Dimana sejak kecil si Sasana ini sudah dihantui oleh keinginan dari orang tuanya Dimana orang tuanya memaksa dia untuk belajar ini, itu, ini, itu Yang padahal dia sendiri pun tidak suka untuk melakukan hal-hal seperti itu Namun karena dia ingin bisa dibilang membahagiakan orang tuanya Dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya Jadi dia terpaksa untuk mempelajari hal itu Salah satunya untuk belajar bermain piano Dan si Sasana ini juga sekolah di sekolah yang semuanya laki-laki Padahal dia tidak ingin untuk sekolah di situ Tapi karena keinginan orang tuanya Sehingga dia menuruti apa yang orang tuanya lakukan Pada akhirnya di sekolah tersebut Sasana dibully oleh salah satu geng yang ada di sekolah tersebut Dan benar-benar disiksa sampai hilang kesadaran Sampai dibawa ke rumah sakit Sampai si Sasana itu tidak bisa apa-apa Namun si geng itu, anak-anak sekolah itu Tidak terkena hukuman dari tindak pidana seperti itu Karena salah satu dari mereka adalah anak dari seorang pejabat Dan di situ ibunya Sasana itu sangat marah kepada ayahnya Karena ayahnya adalah seorang pengacara Tapi tidak bisa mengatasi hal itu Nah, sejak kecil si Sasana ini sudah mendapatkan penyiksaan Penyiksaan batin, penyiksaan secara fisik Bahkan dalam hal bermusik pun si Sasana itu diatur sama keluarganya Dimana dia dipaksa untuk bermain piano Dan memainkan musik-musik klasik, musik-musik jazz Dimana dia sama sekali tidak berminat Dan pada suatu hari dia secara tidak sengaja Dia mendengar musik dangdut Sehingga dia merasa bahwa jiwa dia adalah jiwa musik dangdut seperti itu Pernah sekali dia mendengarkan musik dangdut di rumahnya Dan itu ketahuan sama orang tuanya Dan dia dimarah habis-habisan sama orang tuanya Selama beberapa waktu berikutnya Tiba lah si Sasana untuk berkuliah Dia kuliah di malam Dan belum lama dia kuliah Disitulah terjadi pertemuan antara si Sasana dan Jakawani Dimana mereka bertemu di sebuah warung kopi Dan pada malam itu Jakawani sedang memainkan gitar Dan si Sasana tiba-tiba ikut bernyanyi Kemudian karena orang-orang senang melihat mereka Si Sasana disana bergoyang dengan hebohnya Begitu kan Selama ini dia tidak pernah bernyanyi dangdut Tidak pernah mendengarkan lagu-lagu dangdut Dan dia berpikir Saat itulah dia ingin melepaskan diri Dari segala aturan-aturan yang ada di keluarganya Sehingga mereka berdua memantapkan diri Untuk tinggal di malam Dan mereka memulai perjalanan mereka dengan mengamen Dan saat itu pula si Sasana memutuskan diri Untuk menjadi seorang Bisa dibilang seorang wariah Seperti itu kan Karena memang dari kecil si Sasana ini Suka sekali dengan hal-hal yang Berhubungan dengan wanita Dari mulai berpakaian Cara mereka berdandan Kemudian pada suatu hari Pemilik warung kopi tempat biasa mereka mengamen Datang kepada mereka untuk meminta bantuan Bahwa anaknya itu hilang Dan anaknya ini adalah seorang buru Di salah satu pabrik Dan pada saat itu mereka memutuskan Untuk pergi ke pabrik Dan meminta penjelasan kepada pemilik pabrik Namun ditolak mentah-mentah oleh pemilik pabrik Sehingga mereka melakukan aksi Dan membuat heboh di sana Jalanan sampai macet Yang jelas mereka ingin menuntut Hak para buru Dan mengembalikan anak pemilik warung kopi itu Kemudian juga pada saat itu Mereka ditangkap oleh tentara Mereka disekap Disiksa Si Sasana ini disiksa Secara tidak bermoral Setelah habis disiksa Disekap Mereka dilepas Kemudian mereka benar-benar berpisah Si Jakawani Rantau ke Batam Bekerja sebagai buru di pabrik Di Batam Kemudian si Sasana Juga kembali ke keluarganya Dan saat kembali ke keluarganya Si Sasana ini mulai merasakan hal-hal aneh Dimana ingatan-ingatan dia pada saat disiksa Baik saat sekolah Kemudian saat dia disekap oleh tentara Itu muncul kembali Sehingga dia bisa dibilang stres gitu kan Dan orang tuanya memutuskan Untuk memasukkan dia Ke rumah sakit jiwa Ada begitu banyak sekali Struggle yang mereka hadapi Baik si Jakawani maupun Sasana Hingga akhirnya Di ending Aku membaca buku ini Aku benar-benar dibuat Speechless Aku benar-benar Gak tahu harus ngomong apa Karena itu benar-benar cerita yang Unik sekali Bagus banget Jadi ini adalah salah satu rekomendasi Buku fiksi sejarah Yang harus kalian baca Kalian juga bisa menemukan Gimana caranya Mencari kebebasan Tentunya dengan cara yang baik ya Dan Aku seneng sih Bisa berkesempatan Untuk membaca buku ini Nah Buat kalian yang Mau diskusi bareng Tentang buku ini Kalian bisa DM di instagramku Atau bisa komen di bawah ini Mungkin hanya itu Pembahasanku tentang Buku pasun jiwa Kaya Okimadasari Dan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya